selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yang berat bagi kita Misalnya kan kita punya masalah Berat Dihapus ingatannya sama dia bisa Tapi Yang bisa memulihin ini cuman gurunya doang Nah gurunya si Kaisar Ini adalah Dekannya Yang di Tentara bayaran guys Di sekolahnya Sekarang Tentara pembayaran itu Nah dekannya tuh Itu adalah Masternya Kaisarji Cuman Kaisarji kan gak bisa Balikin ingatan Dia cuma bisa Menghapus ingatan sama Menunjukkan Apa namanya Penglihatan penglihat di masa depan Kayak peramal gitu loh jatohnya Cuman si Kaisarji ini Dia gak bisa balikin ingatan Makanya kan ingatannya si Wanwan Bisa balik cuman karena Dekannya ini Si Kaisarji tau Karena dekannya itu pasti bisa Mulihin ingatannya si Wanwan nih guys Cuman ke tiga kali pertemuan Ini kan baru Satu kali pertemuan Dia udah Ingat nih nanti Pas ke dua kali pertemuan Nah disini Kalau mimpin baca di novelnya Pas dua pertemuan ke dua Itu Mengingatkan gimana Wanwan sama si Ehan itu Bertemu Nah terus juga Pertama kali Wanwan sama Ehan Melakukan nanino-nanino tuh Terus kenapa si Ehan bisa Jatuh cinta sama Wanwan Terus gimana Apa namanya Perjalanan cintanya Wanwan sama si Ehan Terus Kenapa si Wanwan Minta dihapus ingatannya Pas balik ke negara Cina Dari negara merdeka Kan coy Waktu Si Wanwan udah Enak-enak kan Sama si Ehan Tiba-tiba si Wanwan itu Nggak balik lagi guys Terus Beberapa Hampir setahun Dia balik lagi Cuman Minta tolong sama Ehan Suruh Bawa pergi dia Terus Nah dia udah dibawa pergi tuh Sama Ehan Udah dibawa pergi sama Ehan Nah di Cina si Wanwan ini Nangis Dia kayak Punya rasa Ketakutan Terus Dia ngerasa takut Dia minta Ingatannya dihapus guys Nah disini nih Si Ehan mau nggak mau Ngehapus ingatannya Si Wanwan dituker sama Ingatannya si Si kan si Worilis nih nih Si Bai Feng Di negara merdeka Nah si Wanwan yang asli itu Ternyata udah meninggal guys Nah ingatannya si Wanwan itu Dimasukin ke Eee Worilis nih Atau Bai Feng Nah disini kalian udah paham kan Terus Pas Lagi Kita balik ke Lanjut Ke cerita Sekarang ya guys Nah nanti disini kan si Biduk nanya sama Wanwan Eee Kak Feng Kenapa kita harus Memanggil polisi Terus menangkap si Sibau Katanya Sibos Nangkapnya Sibos sih kan Kenapa Manggil polisi Kalau misalnya Negara merdeka tau Kan dia Mereka pasti pada Dia olok-olok kan Karena negara-gara merdeka itu Kalau mencangin masalah Harus dengan Bertarungan Guys Baiwan Baiwan gitu Pertarungan silat Jadi nggak ada yang Manggil polisi Terus kata Wanwan jawabnya Cuman gini Lagian si 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 Boy ini Seduluan Dia yang Pakai senjata Jadi kan Mau nggak mau Kita kan Orang yang tahat Peraturan Jadi dia Manggil polisi Nah si Biduk bingung kan Jadi nggak bisa berkata-kata Terus Kata Biduk gini Terus kalau kita nyulik Ayahnya Si Buter itu Buter kepala Sama mamanya Si Waktu diculik Itu kan Kita Bukan Aku yang ikat Kalian semua Itu kan Cuman-cuman gitu dia guys Pinter banget Berkilat lidahnya Terus Pas Pas ngomong kayak gitu Terus Penatua ketiga Langsung Nyautin Yang Nggak apa-apa lah kan Tidak melanggar hukum Katanya gitu guys Pokoknya lu cuat Nanti nih si Biduk Kan ketemu sama Dewinya tuh Si Jiangran Nah si kan Si Jiangran di situ ada pacarnya Jiangran ya Nah si Biduk Main robot aja tuh Duduk di samping pacarnya Samping si Jiangran Pacarnya Jiangran kan Dia kan si baby face banget Dia minta tolong sama si Wanang Tapi mukanya melas Buat kasian lucu deh guys Nah disini Si Biduk ditarik Nah nanti Nanti ya guys Next capture-nya Nanti Si Wanwan ngasih tau Si Biduk Kalau si Jiangran itu Mau nikah Sama tunangannya Yang di sebelahnya Patah hati dong Kan Biduk Terus akhirnya Dia apa namanya Nggak mau Nggak terima Kalau si Jiangran itu Nikah sama tunangannya gitu Tapi ntar ada penyemangat ya guys 11-12 sama si Biduk Kalian tau sih apa 11-12 nya Oke disaksikan aja ya guys Baikkan apa yang Mimimu lakukan Oke Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe, like, and comment See you, bye-bye Bye-bye